Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sahabat di kesempatan hari ini Saya akan berbagi Dengan Anda Yaitu saya akan membongkar Sebuah poster UHF dan PHF Yang nantinya Saya coba dimodifikasi Di bagian Klaim yang menyambung Ke kabel Dan saya akan coba Ini Modifikasi di bagian tegangan Yang nantinya tidak memakai power supply jadi nantinya booster ini saya kasih supply tegangan hanya mengaktifkan fitur daya antena dari STB baik sahabat sudah saya siapkan 2 buah konektor ini yang pakai drat 2 buah klaim dari aluminium 2 batang kawat tembaga bekas kabel antena 8 cm kabel untuk jumper nah sahabat perlu saya jelaskan saya akan mengganti klaim ini dengan konektor nanti supaya gampang dan praktis klaim ini saya akan ganti dan disini saya hanya memakai UHF nya saja yang diaktifkan ini untuk PHF nya nanti saya putus untuk tegangannya jadi kalau untuk saya pribadi ini bagian PHF nya jadi buat apalah di fungsikan lagi cukup hanya ini saja bagian UHF yang saya akan aktifkan nah sahabat maksudnya mengganti klaim ini dengan konektor supaya gampang saja tidak seperti ini pemasangannya bawa-bawa obeng cukup hanya memakai konektor seperti ini di drat dan kita pasang atau kita bongkar dulu untuk klaim yang menempel ada di booster nya kita pasang batangan kawat tembaga tadi ini untuk positifnya yang nyamuk ke kabel bagian STB atau ke TV untuk supply tegangannya dari sini sahabat dan yang ini untuk ke antena nah kelihatan positifnya saja ini juga sama lantas kita masukkan konektor nah sahabat untuk ini yang PHF tidak saya pasang konektor hanya UHF nya saja ini saya tinggalkan tidak diaktifkan cukup UHF nya saja yang diaktifkan kita klaim dengan plat aluminium tadi kita tes nah seperti ini sahabat praktis kan tinggal putar saja nah seperti ini di bagian power supply nya sudah saya modifikasi juga tinggal putar sama seperti booster yang di atas nantinya saya tidak akan memakai power supply tersebut seperti ini jadi hanya mencepot di bagian jumper tegangan yang masuk ke kabel antena kita tes dulu sahabat ini tegangan ada berapa pol yang masuk ke booster ini kita cek kita coba nyalakan dulu power supply nya sudah nyala terus kita tes pakai akometer kita taruh di AC pole nah sahabat dari jalur ini masuk ke dioda lalu ke elko nah dari sini kita tes ini kurang lebih 25 24 sampai 25 pol AC lanjut kita coba tes di bagian DC nya yang masuk ke jumper ini nah yang ini kurang lebih 5 pol sahabat yang masuk tegangannya jadi nanti saya akan putus jumper ini lantas di jumper lagi masuk ke bagian dioda langsung yang masuk ke kabel antena yang tadi diperiksa 24 pol nah sahabat yang nantinya saya tidak akan memakai power supply ini jadi cukup dari supply tegangan di STB hanya mengaktifkan fitur daya antena kita coba dibuka dulu sahabat nah sahabat tegangan ini kan masuk ke lilitan lalu ke dioda sebelah sini nah nanti diodanya saya akan cepat satu kakinya dan satu jumper kecil yang ini lantas nanti diganti dengan kabel seperti ini jempernya dari 24 pol tadi di kaki dioda langsung di jemper ke jemper kecil tadi j1 kalau tidak salah kodenya kita angkat kaki diodanya satu dan ini jumper j1 nya kalau tidak salah kita angkat satu saja cukup lalu kita jumper dengan kabel tersebut kita masukkan lantas masuk ke bekas kaki dioda tadi jempernya lalu kita solidar kembali sahabat ini hanya dilakukan pada booster merk tanaka kalau tidak salah lupa lagi saya kodenya atau tipenya tipe tanaka berapa pokoknya tipe tanaka yang ada transistornya ini kurang lebih 2 tingkat kalau tidak asalnya transistornya nah seperti ini sahabat setelah di jumper ini j1 kita putus masuk ke bekas kaki dioda tadi kan diukur dari j1 nya 5 pol nanti dari stb kita coba diukur dulu berapa pol yang keluar ini sahabat saya coba hanya menambahkan antena sederhana saja kita coba boosternya nanti dipasang di atas ini bikin dari bekas plat nomor panjang 14 cm untuk positifnya ini ke jalur antena UHF nya dan groundnya ini pakai isolator supaya tidak menyambung ke tembaga ini groundnya dan positifnya yang ini cukup hanya groundnya saja ini sudah diputus tadi dari jumper J1 nya dia hanya mengambil groundnya saja ini dari ketiga claim ini 1 2 3 ini menyambung semua groundnya sahabat yang ini kita kasih isolator supaya tidak menyambung ini juga jangan sampai menyambung kita tes pakai antena ala kadarnya nah sahabat sudah selesai jadi cukup menyambungkan kabel antena yang STB tanpa power supply langsung ke konektor yang tadi diganti nah sekarang kita coba diukur dulu ini power supply dari fitur daya antena di STB sudah diaktifkan kita ukur berapa pol yang keluar nah ini 5 pol sahabat nah jadi cukup untuk penyuplai tegangan ke booster tadi kita coba dites langsung masukkan ini sudah aktif daya antenanya nah sahabat muncul channel dan sinyal nah sekarang kita coba dimatikan dulu untuk daya antenanya supaya lebih yakin nah ini tidak kelihatan malum pakai TV portable nah yang ini pokoknya ini sedang on posisinya kita coba di off kan lihat pergerakan sinyal akan kosong sudah di off kan nah kosong tidak ada sinyal nah sudah di off kan barusan kita on kan lagi untuk daya antenanya di STB nah langsung muncul channel kita lihat klik sahabat kita lihat ini konektor kabel antena sudah masuk di STB ini untuk jarum PLR nya harus ini untuk charger TV portable saya yang sudah habis baterai nya dipakai sambil di charge ini kabel nya langsung masuk ke booster yang tadi dimodifikasi ini kabel nya mas sahabat kita lihat perhatikan yang teliti sudah masuk ke konektor tadi nah yang ini kita coba lihat penampakan dari depan dan ini posisinya sudah di atas antena sudah terpasang antena ala kadarnya tadi kita lihat jalur kabel dari konektor itu sudah masuk terus kita urut lihat posisi kabel supaya lebih lakin yakin up sudah masuk ke stb tanpa power supply dari bawaan booster tersebut cukup mengaktifkan fitur daya antena dari stb sebesar 5 pol nah begini hasilnya sahabat kita lihat perolehan sinyal sebut di tembaga pura satu jam yang serunya jangan bis sabit coki coki coklatnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.